Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 8 bahasa Inggris, halaman 74, yaitu membuat jurnal. Nah, ini yang akan kita bahas. Apa fungsi jurnal? Itu untuk melihat bagaimana perkembangan pelajaran yang telah kita pelajari, khususnya di bab 5 ini. Nah, ini terjemahannya. Dalam jurnal, dan juga nanti kita akan menerjemahkannya, dan selain menerjemahkan, kita isi jurnalnya. Bagaimana jawaban jurnal ini nanti. Nah, petunjuknya, di jurnal kita, masing-masing akan menuliskan refleksi dalam proses pembelajaran. Boleh menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, kita buat jurnalnya. Nah, yang pertama, saya telah mempelajari. Apa yang kita pelajari? Nah, kita coba buat ya. Dalam, nah, kita kecilkan dulu. Ini seratus lima puluh, oke. Nah, yang akan kita pelajari apa? Yang pertama tentu, bagaimana bentuk kartu ucapan yang baik, ya. Yang kedua, fungsi kartu ucapan. Mungkin ini yang, yang telah saya pelajari adalah, nah, ini A, ini B, ya. fungsi kartu ucapan, ya. Yang ketiga, bagian-bagian. Nah, ini, ini bagian-bagian yang kita pelajari, ya. Bagaimana bentuk ucapan yang baik, fungsi ucapan. Nah, tujuh bagian, ya. Tujuh bagian. Tujuh bagian dari sebuah kartu ucapan, yaitu happiness, condolence, sympathy, consolation, prior, wish, special quotes, ritual, endearment, receiver, sender. Nah, yang ke, itu yang C, ya. Yang D. Apalagi yang telah kita buat. Nah, mungkin dalam prakteknya, ya. Kita ada mempraktekan, membuat, kartu ucapan, yang kita pelajari, eh, mengapa namanya, ya, membuat, memperindah, nah, kartu ucapan dalam praktek, cara, cara, ya, mempercantik, ya, mendekorasi, atau, ya, ya, memperindah, ya, dalam praktek. yang kedua, ini silakan kamu, apa ya, ini lah, kira-kira, nah, aktivitas yang paling saya sukai, ya, aktivitasnya. Kalau di sini, barangkali membuat, membuat sebuah kartu ucapan, ya, itu yang paling, karena ada tugas kelompok, ya, yang ketiga, yang ketiga, aktivitas paling susah, barangkali menentukan, menentukan, menentukan bagian dari sebuah kartu ucapan, nah, ini, ya, menentukan ini, partnya ini, bagian-bagian dari sebuah kartu ucapan, apakah ada bagian happiness atau condolences, ya, sympathy, consolation, apakah ada prayer-nya, ada, apakah ada special quote-nya, ada apakah ritual-nya, barangkali itu yang paling susah, ya. Yang terakhir, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi lebih baik, tentu kita mempraktekannya, ya, nomor empat, mempraktekan, dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu membuat sebuah kartu ucapan jika ada kejadian atau peristiwa istimewa. Nah, mungkin untuk teman ulang tahun, jadi tidak hanya selaman saja, eh, ulang tahun, selamat, ya, bukan seperti itu. Tetapi, coba buat sebuah kartu ucapan. Mungkin ada yang bibi atau peman yang bibi yang melahirkan atau saudara buat kartu ucapan. Nah, seperti itu. Ya, jadi, ini tidak tidak baku, ya. Silakan pergunakan semaksimal mungkin. ini dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kalau dalam bahasa Inggrisnya? Nah, gampang. Kita bisa menggunakan Google terjemahan. Nah, ya, oops, sorry. Google, mana Google dia? Google terjemahan, mana terjemahan dia? Itu, itu. Nah, ini kan sudah ada. Yang telah saya pelajari bagaimana bentuk kartu jepan. Ini yang nomor satu. Copy dipastikan. Oops, terbalik, ya. nah, tunggu sebentar. Ya, I have just learned to copy terus copy. mana terjemahan tadi? Nah, ini copy, ya. Copy. Bisa. I have just learned to I have just learned to satu, ya. Bagaimana bentuk kartu jepan yang baik. Copy, paste. Nah, how to form a good greeting copy, pastikan. Ini yang yang satu. Yang A ini, ya. Nah, yang B, ya. Fungsi kartu ucapan. Copy. Pasti. Greeting card function. Nah, B, ini. Yang C, tujuh bagian. Copy. Pasti. Copy. Pasti. yang D, yang D, nya cara memperindah kartu Ucapan. Mendekorasi mungkin, ya. Yang paling cocok. Copy. Pasti. Yang D. Nah, itu yang nomor, nomor duanya lagi. nomor dua, membuat sebuah kartu ucapan. Membuat, membuat, ya. Nah, make a greeting card. Dalam kelompok, ya. Dalam kelompok. Nah, copy. Jangan lupa dalam kelompok. Ini yang nomor dua, kita pastikan. Nomor tiga, apa, nomor tiga, menentukan bagian dari sebuah kartu kesapaan. Nah, nah, ini dia, copy. Ya, nomor tiga, terus kita pastikan. nomor empat, nomor empat, mempraktekan dalam kehidupan kehidupan sehari-hari. Copy, terus dipastikan. nah, 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 itu dia cara untuk jawabannya, halaman 74, mudah-mudahan bermanfaat sebagai salah satu pembanding bagi kalian untuk membuat tugas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.